Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Pradita Parmita Jadi kali ini kita mau membahas tentang, ini kan lagi musim hujan nih di bulan Desember Jadi di sebelah saya ada Mas Bayu, selaku dari Supervisor Salus Perikanan di CV Pradita Parmita Nah Mas Bayu, ini kan kita di musim hujan nih, ada beberapa kendala khususnya ditambak nih Nah dari Mas Bayu sendiri, ketika pada musim hujan tiba, itu apa aja yang harus disiapkan oleh petambak? Mas Bayu kan sebagai praktisi nih, ada share Mas, bisa? Bisa, bisa, jadi ketika kita mulai memasuki musim penghujan, itu yang paling utama kita harus sediakan adalah kebutuhan untuk kualitas air Nah kebutuhan-kebutuhan untuk kualitas air ini apa saja? Nah itu kita bisa menyiapkan seperti mineral, probiotik, dan lain-lain Nah kenapa kebutuhan ini harus disiapkan? Itu yang pertama ketika datangnya musim hujan, air hujan itu dia tidak sebagian besar hara itu hilang Dalam artian hampir air nol Jadi ketika air masuk ke kolam, itu akan mengakibatkan pengenceran dan penurunan densitas dari isi kolam tersebut sendiri Dari mulai mineral, probiotik, maupun plankton yang bisa dimanfaatkan oleh, apa untuk menjaga kualitas airnya Nah ini menarik banget ya Mas, karena kan tadi kan berkaitan dengan kekurangan mineral, apalagi probiotiknya turun, kualitas airnya turun Nah misalnya nih, musim hujan kan misalnya hujannya itu di pagi nih Nah itu sebelum atau sesudah itu ada treatment-treatment khusus nggak? Setelah sebelum hujan misalnya, mau dikasih apa? Atau nanti setelah hujan harus dikasih ini Jadi untuk treatment-treatment khusus, kita bisa menggunakan beberapa jenis kapur-kapuran ya untuk menangani air hujan rata-rata Itu ini juga sudah pernah disampaikan oleh SCI atau Serim Club Indonesia di website-nya sendiri Dan sudah beberapa kali digunakan di beberapa wilayah seperti Banyuwangi, terus Pantai Selatan Jawa Nah itu kita bisa menyiapkan untuk mengantisipasi hujan Untuk misalnya mengantisipasi hujan, itu kita bisa menebar kapur dulu sebelum hujan Seperti misalnya kalsium karbonat atau CAO Jadi sesuai kebutuhan, jika memang misalnya akal kalsium karbonat kita bisa menyiapkan kalsium karbonat itu Nah si jenis kapur-kapuran ini, kita kalau misalnya di saat musim hujan itu kan akan agak ribet ya mas ya Nah jadi kita bisa menebar di dinding kolam dulu, jadi nggak masuk air Menebar di dinding kolam itu sekitar 10 kilo per 100 meter atau 100 kilo per 1000 meter Jadi sekitar 100 ppm, itu kita tebar keliling kolam di dinding Nah ketika nanti ada hujan turun, itu akan sendirinya jatuh ke kolam Jadi hal ini juga sudah digunakan di beberapa wilayah seperti Banyuwangi, Purworejo, dan sekitarnya Nah ini bisa sangat-sangat dilakukan Nah mas, ini menarik banget nih, tadi kan ada penambahan mineral Nah barangkali teman-teman nggak tahu mineral apa saja yang dibunuhkan Nah untuk wilayah, jadi kita nggak bisa generalisasi ya Nah ada beberapa wilayah dengan kebutuhan yang berbeda-beda Nah untuk wilayah yang agak kurang subur, itu biasanya kita memerlukan CA dan MG Itu salah satu yang pokok ya, CA dan MG Terus silikat, itu untuk membantu pembentukan dinding sel pelangton dan diatom Terus ada juga potasium atau K Jadi ada CA, MG, ada silikat, ada potasium Ada juga beberapa mikro mineral seperti unsur N Terus unsur N itu jadi seperti contohnya adalah amonium Untuk membantu nantinya trigger untuk multi itu sendiri Nah jadi yang tadi saya sebutkan, seperti ada CA, MG, silikat, terus mikro mineral seperti tadi amonium Terus ada selenium juga untuk menjaga kekebalan tubuh dan lain-lain Nah mas, misalnya ini kan ditambak ini kan udangnya belum datang nih Tapi sudah musim hujan, tapi airnya sudah siap nih Nah ada ini nggak penambahan khusus? Baru nanti mas Bowie bisa share, misalnya musim hujannya diusil merusian Itu baru bisa dikasih apa? Nah kalau misalnya ketika persiapan dan ternyata selama persiapan terjadi hujan deras Misalnya sekitar lebih dari 3 jam sampai 5 jam Itu kalau sekitar 3 sampai 5 jam kita bisa menambahkan kapur-kapuran saja Tapi kalau misalnya lebih dari itu kita juga harus menambahkan beberapa jenis mineral Tapi tidak perlu harus yang terlalu ekstrim Karena memang biasanya setelah hujan itu kita bisa treatment apa saja yang dibutuhkan Setelah dampaknya dari hujan itu seperti apa dulu Kita lihat apakah plankton drop, apakah busa hilang Atau apakah terjadi stress dan multing massal Nah itu kita bisa lihat dari situ Baru kita tentukan aplikasi apa saja yang diperlukan itu ketika ada udangnya Tapi ketika belum ada udangnya, waktu masih proses persiapan Nah setelah turun hujan kita tetap bisa melanjutkan dengan skema yang sebelumnya Dengan ada penambahan beberapa item seperti kapur kaptaan atau misalnya kapur aktif Atau yang lain-lain Oh gitu Nah terus misalnya kalau ada kolam udah ada udangnya nih Udang itu biasanya terjadi apa mas? Langsung makan kah atau gimana nih? Jadi ketika turun hujan ada beberapa hal yang drop Yang pertama itu kecerahan Itu karena biasanya lisis plankton Dan pengenceran Nah terus ada penurunan di pH Terus juga ada penurunan di suhu Nah penurunan pH ini diakibatkan adanya Diakibatkan oleh jasad-jasad renik dari plankton itu sendiri Nah ini kita harus mempersiapkan pengurai-pengurai yang memang cocok Dan membantu penyumburan dari kolam tersebut Nah ketika suhu drop itu juga dapat berpengaruh ke nafsu makan Nah selain dari suhu itu juga Nafsu makan itu bisa turun akibat adanya multi-massal Nah dari sini kita harus menyiapkan jenis kapur yang hangat Seperti misalnya kapur aktif atau CAO Atau juga bisa mineral yang mengandung jenis-jenis kapur-kapuran tersebut Serta adanya penambahan silikat Dimana silikat membantu menekan jumlah multing Yang ketika adanya multing massal itu Dan cepat memperkeras Oke nah ini menarik sekali ya mas Penurunan maksum makan Kemudian ada penambahan mineral dan segala macam Nah kira-kira Sepengalaman bayu di lapangan nih Ada beberapa produk-produk kan memang khusus untuk yang all Bisa dijadiin satu Ada yang khusus untuk sendiri-sendiri Dari mas bayu sendiri ada nggak misalnya Oh kalau misalnya ini harus pakai ini nih Nah kalau misalnya dengan produk kita sendiri Ketika musim hujan itu di daerah yang ketika dia hujan dan drop Kita bisa menggunakan finamin ya Dimana finamin itu atau fanamin itu dia lengkap Dan rata-rata adalah kebutuhan dasar dari udang tersebut Baik makro dan mikro mineralnya Nah lalu untuk apa Untuk ada beberapa wilayah Seperti wilayah di selatan Jawa Dengan karakter-karakter yang agak sedikit subur Itu saya menyarankan menggunakan Improvium Cell Jadi E-Cell Dimana Improvium Cell ini Kita memang khusus Formulasikan untuk wilayah-wilayah yang karakteristiknya Yang sama seperti pantai selatan Jawa Oke Nah berarti untuk khusus yang Improvium Cell ini Emang dikhususkan untuk kondisi air yang subur Khususnya di pantai selatan Jawa Iya betul Terus kalau yang finamin tadi Dimana mas yang sudah pernah banyak kita pakai Nah kalau untuk finamin sendiri Kita sudah banyak dipakai di daerah wilayah Banyuwangi, Bangka, Belitung Terus di daerah-daerah Pantura Dimana ada beberapa wilayah yang agak sedikit kurang subur Itu malah membantu dan Pertumbuhan diatomnya jadi sangat maksimal Sampai bangka juga ya mas Iya pak Kebutuhannya cukup banyak ya disana memang Sama di Banyuwangi Iya untuk nasional sendiri Tapi kita untuk kebutuhan finamin Kadang melebihi ekspektasi kita Karena memang kebutuhannya sangat banyak Karena di finamin sendiri Ini merupakan mineral yang menjadi kebutuhan pokok dasar Dari udang tersebut Oke nah tadi kan mineral mas Kalau probiotik gimana? Teman-teman pasti juga pengen nih Selain dari kualitas airnya bagus Udangnya juga Naksumakan juga kembana Nah tadi kan kita sempat bahas dampak ya Dimana ketika plankton drop itu Akan mengakibatkan pH turun dan lain-lain Itu juga diakibatkan karena adanya jasa drenik dari plankton Ataupun diatom yang mati di dasar kolam Nah makanya dari itu kita juga harus memaksimalkan pengure-pengure untuk dasar kolam Oke Nah jenis-jenis probiotik yang kita bisa manfaatkan adalah Seperti misalnya nitrobacter Atau misalnya rhodobacter atau misalnya thiobacillus Atau misalnya thiobacillus itu yang untuk dimana mengurai kadar N di air Seperti itu Jadi selain itu Itu juga bisa meningkatkan pH di air Karena kalau misalnya dengan ketika drop Terus kita menambahkan malah meningkatkan unsur karbon di dalam air Itu malah akan makin asam Karakternya ketika kita kondisinya pH drop dan kita malah aplikasi untuk peningkatan jumlah karbon Itu nanti kondisi kolam akan makin asam dan akan kurang bagus ke pertumbuhan udang Oh gitu Nah itu teman-teman Makanya ini kan lagi musim hujan Jadi bagi teman-teman petambak Bisa langsung ini kita mengaplikasikan Antisipasi dampaknya tadi Mas Bayu sebelum dan Sesudah hujan itu apa aja yang perlu diperhatikan Kayaknya perlu ekstra khusus ya di musim hujan ini Iya mbak Betul Untuk apalagi kita bicara soal mineral ya Itu perlu sekali Karena misalnya untuk 3-5 jam itu debit air bisa sekitar sampai 10% Penurunan 10% itu sangat banyak Iya untuk kadar mineralnya dan lain-lain Jadi diusahakan ketika musim hujan itu diisi sampai batas atas kolam Jadi ketika nanti ada air hujan itu langsung air atas itu langsung buang Oh air atas itu diusahakan Jadi kan ada pipa, biasanya ada pipa pembungan atas itu Mas Nah itu selama musim hujan dikondisikan supaya tetap pada batas level itu Jadi ketika nanti ada air hujan setidaknya meminimalisir campuran air hujan yang terlalu banyak Oke nah Mas kita membahas sedikit tentang penyakit ya Mestikan gak lepas ketika musim hujan udang drop mestikan timbul penyakit Dari produk kita nih Kebanyakan nih setelah musim hujan biasanya ada penyakit apa Mas Terus dari produk kita apa yang kita pakai Nah untuk ketika musim hujan sendiri Rata-rata kebanyakan itu adalah kasusnya di pencernaan Baik itu di pencernaan maupun di sekitaran hepatol Iya karena memang konsumsi udang di dasar itu menjadi campuran Dan dengan jasad-jasad rendik dari plankton atau lumpur atau lain-lain Karena ketika jasad rendik meningkat lumpur pasti meningkat Oke Salah satunya penyakitnya yaitu seperti misalnya EHP bisa juga WFD dan lain-lain Nah kita untuk produk kita sendiri kita untuk penanganan WFD kita ada namanya evapon sama guavo Dimana dia untuk guavo sendiri gunanya untuk melancarkan sistem pencernaan di dalam udang Menjaga dan merawat sistem pencernaan udang Nah untuk penyakit-penyakit lain kita juga probiotik kita seperti misalnya Aktinum, misetes itu selain dia fungsinya sebenarnya mengurai pospat Tapi dia juga mengubah pospat menjadi antibiotik alami untuk udang Nah jadi dari produk-produk kita itu memang tidak hanya punya satu fungsi Tapi memang memiliki multifungsi dimana saling mendukung satu sama lain Oke nah itu teman-teman para petambak juga perlu diperhatikan Probiotik, mineral itu memang jadi satu kesatuan yang dibutuhkan dalam budaya udang gitu lah mas ya Ini mas ada ini enggak buat penonton juga buat tambak-tambak misalnya tambak-tambak pemula Ada saran ketika di musim hujan apa yang apa yang mau disampaikan gitu Kalau kita bicara soal tambak pemula saya juga masih pemula ya mas ya Ini misalnya sharing saja untuk misalnya selama musim hujan buat teman-teman petambak di seluruh Indonesia Kita dipersiapkan ketika terjadi sesuatu jangan panik Dicermati dulu apakah ini dampak hanya dari satu arah atau dari dua atau tiga arah Karena ketika dampak ini muncul tidak hanya dari satu arah dan kita hanya fokus ke situ Masalah itu tidak akan selesai dan akan malah menimbulkan masalah lain Jadi analisa, konsultasi baru kita bisa dapat hasil solusi yang terbaik Jadi jangan lupa untuk sharing dengan teman-teman yang lain Boleh juga sharing dengan konsultan-konsultan kita yang ada di lapangan gitu Jadi munggu konsultasi dengan kita gratis Nah itu teman-teman sudah kita sediakan platform Kalau teman-teman mau sharing langsung aja komen di bawah ini ya teman-teman Nah terus teman-teman kalau teman-teman penasaran dengan video-video kita perikanan yang lainnya Teman-teman bisa kunjungi website kami di channel kami youtube Pradita Paramita Dan jangan lupa kunjungi official store kita Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman Bye